Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri dan sopir truk yang dihukum fisik sepakat berdamai. Kasus ini ramai setelah jadi viral dan mengundang kritikan warga. Wakil Ketua DPRD Depok, Jawa Barat, Tajudin Tabri menghukum seorang sopir truk di jalan kerukut Kota Depok, Jawa Barat. Selain dihukum push-up, sopir Ahmad Misbah juga dihukum berguling-guling di atas jalan aspal. Bahkan anggota DPRD dari fraksi Golkar itu menginjak sopir truk yang hanya bisa pasrah dihukum. Kasus itu pun menjadi viral dan banyak menuai komentar. Sopir melaporkan kasus penganiayaan ke polisi, namun belakangan keduanya berdamai. Keduanya datang untuk mediasi. Saya pada sore hari ini dipasilitasi oleh Pak Kapolres dan Pak Kasat. Saya hari ini telah damai dan beliau telah mencabut. Tanggapannya sudah saya cabut. Sudah saya cabut, sudah saya cabut. Alasannya apa? Alasannya mungkin masih belum dicaput. Sudah damai itu saja. Heboh peristiwa antara wakil Ketua DPRD dengan Ahmad Bisbah berawal dari keserobahan sopir truk yang menerabas jalan berportal. Truk yang terlalu tinggi membuat portal tercabut dan rusak. Warga pun melapor ke Tajudin Tabri, sehingga Tajudin turun tangan menegur sang sopir. Dari Depok, Jawa Barat, Yum Rizki melaporkan.